Nah, dengan aplikasi ini, kalian bisa setting auto-replay di aplikasi Instagram kalian. Jadi, setiap ada yang nge-DM, kalian arahkan saja untuk menghubungi admin yang ada di WA. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin review salah satu aplikasi yang ada di Play Store namanya IM Auto Replay. Aplikasi ini sangat membantu sekali buat teman-teman yang jualan, khususnya jualan di Instagram. Biasanya tuh di Instagram banyak banget customer-customer yang nanyain pertanyaan yang serupa seperti nanya harga, nanya spek barang. Nah, dengan aplikasi ini kalian bisa setting auto-replay di aplikasi Instagram kalian. Jadi, setiap ada yang nge-DM, kalian arahkan saja untuk menghubungi admin yang ada di WA. Kalian cukup setting di aplikasi ini dengan kata-kata yang kalian inginkan. Nah, nanti semua akan berjalan otomatis, akan ngebales DM-DM dari customer kalian 24 jam. Pastinya sangat ngebantu banget kan? Nah, saya sendiri juga pakai sudah satu minggu. Dan alhasil pekerjaan saya jadi berkurang, tidak perlu ngebales DM-DM dari customer lagi. Semua berjalan otomatis dibalesin dengan aplikasi tersebut. Nah, gimana caranya? Nanti saya akan praktekin gimana cara install aplikasinya sampai dengan demo cara kerja aplikasi ini. Sebelumnya saya mau ingetin dulu ya guys, buat teman-teman yang baru saja mampir di channel saya, silakan di-subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar kalian selalu dapat info update terbaru dari video saya. Pertama, kalian pergi ke Playstore. Install aplikasinya namanya IM Auto Replay. Klik install. Tunggu proses download sampai selesai. Setelah terinstall, kita open saja aplikasinya. Duit notification kita OK. Di bagian sini kita klik OK, Allow. Lalu kita balik lagi, Back. Pilih Add. Bagian Auto Start. Kita klik Running, OK. Lalu Back. Lalu Back. Nah, di sini sebenarnya banyak banget, bukan cuma buat Instagram saja, tapi bisa untuk FB Messenger, Whatsapp, Telegram, Instagram, Line. Tapi di sini saya ingin mencontohkan untuk Instagram. Kalian di sini klik Instagram, Enable. Nah, untuk yang di sini klik Disable saja. Setelah itu kita pilih pesan untuk Auto Replay-nya, kita mau tulis apa. Nah, di sini kalian tinggal isi saja kata-kata yang ingin kalian gunakan untuk Auto Replay. Nah, di sini saya sudah siapkan kata-katanya seperti ini. Hai Kak, harganya segini. Terus kita arahkan untuk menghubungi admin kami yang ada di WA. Di sini kalian bisa pilih Replay untuk All Contact atau hanya spesifikasi beberapa kontak saja. Terus Every Time atau hanya sekali atau di Replay setelah beberapa detik. Tapi di sini saya gunakan Every Time. Kalau sudah selesai setting, kalian klik Start yang ada di kanan atas. Nah, ini sudah Auto Replay-nya, sudah bekerja. Kita tes. Tes di sini. Saya sudah setting di Instagram yang ini. Saya coba tag DM ya. Saya coba DM. Hai Kak, harganya berapa? Kita tunggu balasan otomatisnya. Nah, ini sudah otomatis terbalas sama aplikasi tadi. Kata-kata sama persis dengan yang saya setting tadi. Nah, demikian ya guys tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan di like, share, dan subscribe ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.